Apa ya, komentar-komentar, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati. Dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum enam bulan. Belum enam bulan. Dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Saya optimis, aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara. Itu nanti akan dikusum terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Tidak ada. Saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gossip sih macu-macu. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi. Dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga. Aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anes? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi-komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting. Jadi, tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan. Karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.